Intro Pemirsa hampir 6 tahun menetap dan sukses berkarir di Indonesia, Jirayut membuktikan kesuksesannya dengan membangun rumah mewah di Thailand. Sementara dirinya memilih tinggal di apartemen di kawasan Jakarta Selatan. Dan lantaran bosan dengan hirup piku kota Jakarta, pedangdut asal Thailand ini akhirnya memilih untuk mencari tempat tinggal baru di luar kota Jakarta. Setelah mencari-cari, Jirayut akhirnya memilih menyewa rumah di kawasan Depok, Jawa Barat. Wah, makin deket sama Halda nih. Secara Halda warga Depok banget kan? Nah, emang tempatnya enak aja. Ini Indo? Enggak, itu masih ngontraga. Cuman, maksudnya tinggal tempat baru. Ya kemarin kan di daerah Jakarta, sekarang aku pindah ke daerah Depok kan? Maksudnya aku pengen cari suasana yang baru. Siapa tau kan tempat yang baru bisa bikin lebih banyak rejekinya, bisa banyak temannya, banyak hal-hal yang bagus masuk gitu. Jadi kita harus refresh juga tempat yang baru gitu. Ya, meski bukan rumah pribadi, namun Jirayut tetap bangga dan bersyukur lantaran bisa memberikan tempat tinggal yang nyaman untuk sang mama. Dan sebagai bentuk rasa syukur, Jirayut pun menggelar acara syukuran sambil memperlihatkan bagian-bagian rumah minimalis bertingkat 2 yang kini menjadi tempat tinggalnya. Tempat lari, Insya Allah. Lari ya. Lari yang bener ya, jangan lari dari kenyataan ya guys ya. Dan ini juga ada sofa, ada bunga. Dan ini tempat-tempat tukuh, lihat. Loh, sebelum mau nunjukin ke kamarku, aku mau ke dapur dulu. Dapur dulu. Wah, ewa. Ini dapurnya agak berantakan guys, supaya bisa lihat. Makanya malam-malam hari ini mau bikin syukuran ya. Aku ya, yang penting nyaman aja kak. Nyaman, bisa membuat aku pulang beristirahat dengan tenang, dengan enak gitu. Aku udah oke gitu, gak harus kayak gimana-gimana ya. Ini kayak minimalis juga kan, maksudnya sesuai budget aja dulu gitu. Ya, meski rumahnya terlihat sederhana dan tak terlalu mewah, namun Jirayut begitu happy. Lantaran kini dia memiliki kamar pribadi dengan kamar mandi di dalamnya. Lantas, apa alasan Jirayut memilih kamar di lantai bawah? Ini nenek, masuk. Ini adalah kamar aku guys. Jadi aku kenapa milih di bawah? Karena emang aku orangnya malas naik turun ya. Jadi aku milihnya di sini. Lihat dah lucu gak? Ini kamar cowok loh. Kamar cowok loh. Kamar cowok ya, oke. Dan ini adalah toy ini. Eh, rumah dong ya kan. Buat anak cowok gitu kan. Nah, udah. Jika para selebriti memiliki ruang wardrobe sendiri yang menyatu dengan kamarnya, sebaliknya Jirayut justru memilih lantai dua untuk menaruh semua wardrobe atau baju-baju yang dipakai untuk syuting. Ya, dan ini adalah wardrobe kamar aku. Semuanya di atas ini wardrobe burung. Eh, wardrobe burung. Wardrobe aku semua ini. Lihat. Baju-baju aku semua dan... Tinggal di rumah baru, Jirayut pun berharap jika nantinya rumah ini bisa membuat dirinya nyaman dan mendatangkan rejeki yang baru. Lantas benarkah Jirayut berencana akan membeli rumah mewah di Indonesia. Sementara itu, Anang Hermansyah tengah sibuk dengan aktivitasnya sebagai kakek menemani dua cucunya sambil berdagang kue yang dirintis bersama dengan Ashanti istrinya. Itu sebabnya, Anang Hermansyah mengaku tak sungkan melayani pembeli secara langsung yang datang ke tokonya di kawasan radio dalam Jakarta Selatan. Anang Hermansyah mengakui pada akhir tahun biasanya kesibukannya cukup padat, termasuk di toko kue miliknya. Nggak, dagang kan dari kecil. Memang keluarga ku pedagang semua. Jadi memang jiwa pedagangku selalu memanggil. Nggak bisa enggak. Ya, jadi memang kebetulan juga istriku seneng dagang, Ashanti. Jadi dia produknya juga banyak, apapun juga. Ya, inilah bagian perjalanan yang aku jalankan selama karir sampai umur 55 tahun ini di industri musik Indonesia. Maklumlah, Anang Hermansyah sudah memiliki rencana liburan akhir tahun sekaligus menyambut tahun yang baru bersama keluarga besar di Bali. Sehingga sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan tahun ini sebisa mungkin dikerjakan. Nah, akhir tahun ini kita akan pulang ke rumah kita yang di Bali. Jadi kita akan berangkat ke Bali, kita akan sedikit lama di Bali, sampai akhir tahun kita akan di Bali. Hari Raha tahun barunya mungkin lagi menunggu Abang sama Aurel karena ingin merencanakan tahun baru bersama. Selain itu, Anang Hermansyah juga memiliki kegiatan lain, yakni sebagai juri Indonesian Idol 2024. Suami Ashanti itu tak menutup rasa bangganya kembali didapuk sebagai salah satu juri utama Indonesian Idol Season 13 yang akan digelar pada 9 Desember mendatang. Idol itu punya cita-cita yang sangat bagus buat industri musik Indonesia. Karena cita-citanya bagaimana bisa menemukan idola-idola Indonesia untuk disampaikan menjadi bagian dari industri musik. Itu yang menarik. Jadi, selalu aku terpanggil untuk bisa berkontribusi di dalam menjadi bagian Indonesian Idol untuk menemukan calon-calon superstar Indonesia. Menurut Anang Hermansyah, ajang pencarian bakat Indonesian Idol masih menjadi tempat bagi banyak orang untuk menguji kemampuan atau bakat yang mereka miliki. Itu sebabnya, setiap kali Indonesian Idol dibuka, pesertanya selalu membludak. Lantas, apa perbedaan yang dirasakan Anang Hermansyah antara Indonesian Idol Season sebelumnya dengan Season saat ini? Setiap season, juri teman-teman yang lain, Judika, Rosa, BCL, maupun Mayang sebagai juri utama, kita selalu tingkatkan bagaimana kita bisa melihat kemampuan teman-teman muda ini dengan serius. Kita selalu tingkatkan itu bagaimana kita mengamati perkembangan baik Indonesia maupun internasional. Baik perkembangan musiknya, baik kemampuan mereka seperti apa. Itu menjadi tanggung jawab kita. Sebagai salah satu juri utama, Anang Hermansyah tak menampik jika ada dinamika dan perbedaan pendapat yang terjadi pada saat memberikan ulasan atau penilaian terhadap salah satu peserta. Namun demikian, sebagai satu kesatuan, sebagai juri Indonesian Idol, Anang Hermansyah mengungkapkan akan selalu menemukan momen menarik dan unik yang akan membekas dalam kerja sama tim. Apalagi, Indonesian Idol ini merupakan acara yang menarik serta selalu ditunggu oleh masyarakat Indonesia. Lantas bagaimana pendapat Anang soal para peserta pada season ini? Nah inilah yang aku bilang kenapa Idol itu selalu unik dan menarik. Bahwa tanggung jawab seluruh tim, ini adalah kerja tim yang hebat yang dibuktikan oleh Indonesian Idol. Ini kerja tim hebat. Jadi semua pendapat kita adalah pendapat perjalanan yang real. Itu yang menarik. Makanya di setiap season, kalau dari kita, kita selalu menaikkan tensi kita. Kita selalu berjalan terus, kita juga masih exist di industri. Yang menjadi kata menarik setiap season adalah peningkatan anak muda Indonesia untuk masuk ke dunia industri musik ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.